hai 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 teman-teman selamat bertemu kembali di channel laporahwila kali ini saya mau buat nugget yang tidak kalah dengan yang dijual di pasar ya Nah kalau kau ingin tahu resepnya ayo ayo ikuti langkah-langkah berikutnya Halo teman-temanku semua selamat bertemu kembali di channel laporahwila percaya tidak ada yang tidak bisa kalau kita tetap mau belajar yang pun gagal itu sering tapi kita harus bangkit lagi disini saya mau buat chicken nugget yang sungguh enak gampang mudah karena kebetulan juga saya pernah anak suka banget nugget saya sering buat nah pertama disini saya sediakan ayam disini setengah kilo ini saya beli khusus dari ayam itu saya akan buat teman-teman kemudian saya beli khusus kemudian disini saya pakai hotel satu buci ini saya seru kalau muda juga pengen nambah dari dua tidak masalah kemudian disini saya pakai tepung kanji tiga sendok kemudian disini saya pakai juga tepung terigu mereksegi tiga sendok kemudian disini bawang putih 4 siu sudah saya haluskan bawang bombay setengah sudah saya haluskan boleh juga di cincang kecil-kecil ya tapi kalau aku tidak dipakai tidak ada masalah teman-teman kemudian disini dalam bawang nanti saya pakai satu batang juga kemudian juga saya pakai disini telur dua butir yang sudah saya ucapkan ya kemudian disini saya pakai tepung panis secukupnya oke langkah pertama ini telurnya kita seperti ini oke nah seperti ini kita campur dengan bumbunya bawang putih kemudian saya masukkan daging tadi ini kita masukkan sayur kemudian ini kita aduk-aduk menjadi satu kemudian saya masukkan garam bersama dengan garam marijang kita aduk kemudian saya masukkan tepung ini caranya sangat mudah ya bun oh ya bun bagi teman-teman yang belum subscribe jangan subscribe ya supaya teman-teman tidak kemudian saya masukkan daun bawang saya masukkan daun bawang kita aduk lagi nah setelah tepat semua kemudian saya siapkan loyang seperti ini loyang biasa dipakai untuk romi ini saya olesi dengan jangan makan ya nah setelah diolesi dengan minat makan kemudian kita tuang semua adunan ke dalam loyang setelah seperti ini sudah rata siap dikukus ya kemudian di sini saya sudah siap dikukus ya kemudian di sini saya sudah siap dikukus dikukuskan sebelumnya dan masukkan adunan seperti ini kemudian ini kita kutus kurang lebih 35 minit ya kita kasih serpet dengan api sedang setelah 35 minit kita cek dulu ya tempatannya pakai tusuk lidi kalau dia sudah tidak dikukuskan sudah matang kemudian sudah masukkan kemudian ini kita akan diamkan sampai dingin baru bisa kita pindahkan ya ini ya bun sudah dingin kita akan pindahkan kemudian kita potong-potong sesuai dengan selera ya nah setelah tepat ini dipotong-potong ya bun kemudian ini saya potong dua lagi kita potong sampai selesai ya bun nah ini dia ya bun sudah saya potongin cantik kan teman-teman ini ya saya potongin cantik banget kemudian disini saya siapkan 5 sendok tepung terigu tepung segitiga kemudian saya buat air ya bu ini saya buat tidak terlalu kental dan tidak terlalu encer ya ini kita aduk sampai biar rata kemudian kita siapkan tepung panir secukupnya kemudian kita masukkan nugget tadi seperti ini ya ini kita masukkan ke dalam tepung panir seperti ini ya kemudian kita masukkan ke dalam tepung panir seperti ini ya buat lagi masukkan ke dalam tepung masukkan ke dalam tepung masukkan ke dalam tepung masukkan ke dalam tepung panir seperti ini kita ambil ini kita ambil kita lakukan seperti ini ya bun sampai selesai nah ini dia ya bun sudah selesai saya baluti lalu rumen tepung panirnya ini ya jadinya wow cantik kan bun gampang kan ini ya bun nagetnya tahan lama bisa disimpan di perincer ya bun berbulan-bulan juga dia tidak akan basi ya bun oke kemudian kita akan goreng kemudian disini kita akan coba goreng ya bun saya siapkan goreng ini kita goreng di minyak yang tidak terlalu panas ya dan kita goreng tidak usah terlalu lama karena kan tadi nuggetnya sudah kita masak jadi dia hanya goreng tepungnya aja oke ini kemudian kita tidak tidak terlalu balik ya kita balik sekali aja tepungnya dia ini gorengnya tak usah terlalu lama ya ini dia bun sekarang kita coba dulu ya di dalamnya sekarang saya coba dulu mantap bun enak ayamnya terasa ya bun oke ya bun jangan lupa like, komen, subscribe ya bun terima kasih sudah berkunjung di channel Dapur Hawila sampai bertemu kembali